Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik semuanya Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT ya Oke pada pertemuan kali ini pertemuan ke-6 ya Oke pertemuan ke-6 ini kita masih membahas mengenai Microsoft Word Di pertemuan 5 kemarin kita juga membahas tentang Microsoft Word ya Tapi untuk pertemuan kemarin itu hanya tentang membuat wisata, kuliner, ataupun potensi yang dapat dikembangkan di daerah asal kalian masing-masing Itu aja belum lengkap ya Cuma hanya segedar materinya saja sama covernya Oke di pertemuan ke-6 ini kita membuat makalah lagi tetapi dengan judul yang berbeda Yaitu makalah tentang kebekaan yang terkait dengan seputar bimbingan konseling Nah nanti adik-adik bisa mencari di jurnal terkait materi tentang bimbingan konseling Bebas, boleh itu pengertian bimbingan konseling, boleh itu tujuan bimbingan konseling, ataupun boleh dicampur Boleh dari pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis Nah nanti adik-adik bisa mencarinya di jurnal Oke terus disini saya juga akan memberikan tutorial Bagaimana sih agar penulisan makalah itu bisa langsung rapi secara praktis dan efisien Menggunakan pengaturan-pengaturan yang ada di Microsoft Word itu sendiri Oke langsung saja ya mbak kenalkan disini Disini ya ini di tab home Di bagian sini ini ada yang normal No spacing sama heading 1 Nah heading 1 ini berfungsi untuk apa sih? Nah heading 1 ini digunakan ketika untuk mengatur Seperti judul, cover, bab 1, bab 2, kata pengantar, daftar isi, penutup, daftar pustaka Nah kita menggunakan heading 1 ini Ini yang saya lingkarin ya Kita menggunakan heading 1 Nah ini disini saya sudah buatkan makalah ya Makalahnya ada judul, judulnya ini covernya, ada logonya Terus ada nama saya sendiri, yang nyusun saya sendiri Terus biasa ya ada program studi BIMEN Conseling, Fakultas Keguruan, Universitas Ahmad Dahlan, tahunnya Terus disini lanjut lagi ada kata pengantarnya Nah nanti adik-adik bisa membuat sendiri kata pengantarnya ya Terus lanjut lagi ke bawah daftar isi Nah nanti di daftar ini, daftar isi ini juga Kita bisa langsung rapi seperti ini ya Ini titik-titiknya terlihat rapi Terus sudah ada angkanya juga Nah nanti kita bisa mesetting atau mengaturnya di tab yang ada di Microsoft Word Lanjut lagi yang di bawah itu juga sudah saya bikin Bab 1 pendahuluannya, bab 2-nya apa Bab 3-nya Sampai akhir, sampai daftar pusat Oke yang pertama Tentang heading 1 Nah di heading 1 ini Adik-adik bisa melihat ya Untuk judul di cover ini masih longer Masih longer sekali ini Makalah pengantar sistem informatika Tentang tugas dan fungsi BIMEN Conseling Nah harusnya tata aturan untuk di cover itu Ini tidak ada spasi Nah caranya bagaimana Kita hapus dulu Terus kita tekan tombol shift enter pada keyboard Bebarengan ya Shift enter Oke Lihat hasilnya Sudah rapi kan Tidak ada jarak Langsung ya Langsung rapi seperti ini Nah bagaimana caranya Agar ini masuk ke dalam daftar isi Jadi daftar isi ini Kenapa bisa Bisa terstruktur seperti ini Karena kita juga diatur-atur dulu Nah yang harus kita lakukan Yang pertama itu tadi Kalau untuk judul Ataupun bug Kita menggunakan Heading 1 Oke Jadi kita blok dulu Ini judul kan ya Oke judul Kita klik Heading 1 Klik kanan Klik modify Oke Ini udah ada tertulis Nama Bebas Adik-adik mau menulisnya Heading 1 Atau mau menulis judul Itu boleh-boleh Tapi disini saya akan menulisnya Dengan heading 1 Nah untuk style-nya apa Nah ini normal Ini juga normal Nah untuk judul Judul cover Daftar pustaka Bab 1 Bab 2 Daftar isi Terus daftar pustaka Dan segalanya itu Yang terkait dengan judul Itu kita atur Times New Roman Times New Roman Dengan fontnya itu 14 Kemudian di bold ya Oke udah di bold Terus Ini Warnanya hitam Tapi klik yang Atas sendiri Automatic Oke Terus Pasti kalau judul itu Pasti di tengah ya Tidak di pinggir Nah kalau di pinggir kan Seperti ini jelek ya Nah jadi kita tengahkan Oke Terus ini juga nih Jangan pilih yang ini Kalau kayak gini kan ini Masih ada spasinya ya Ada spasinya di tengah Kita klik yang ini Oke Yang di bawahnya seperti ini Add to style scale Nah begini Jika sudah selesai semuanya Klik oke Nah Ini Kalau misal sudah Di heading Nanti di pojokan Akan terlihat Anak panas seperti ini Ya jika kalian sudah Berhasil meng-headingnya Nanti akan terlihat Anak panas seperti ini Oke lanjut lagi Seperti biasanya lah ya Kalau ada cover Pasti ada logo Universitas Ahmad Dahlan Adik-adik bisa mencarnya Di internet ya Gambarnya itu Gampang lah Terus lanjut lagi Disusun oleh Disini Saya menulis nama saya sendiri Faisa Tementi Fajri ya Kita klik Shift enter lagi Ya Di keyboard Shift enter Oke Rapikan Kemudian lagi Shift enter P S I Misalnya Nanti Adik-adik bisa Diisi kelasnya Sesuai kelas kalian Masing-masing Ini saya hanya Perumpaan saja ya Terus Lagi Di bawah Seperti biasanya Program studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Tambahin lagi Disini Shift Enter Yogyakarta Oh Ini juga Ternyata Belum Dispasi Shift Enter Shift Enter Shift Enter Oke Udah Rapikan ya Oke Kita Bapain Sedikit Sudah Covernya Sudah Mulai Dari Judul Ini Kita Biarkan Saja Biarkan Saja Tidak Usah Di Hiding Satu Tapi Tetap Normal Kita Lanjutkan Ke Bagian Kata Pengantar Nah Disini Kata Pengantarnya Belum Seperti Judul Yang Dicover Oke Jadi Kita Blok Lagi Karena Ini Kata Pengantar Itu Berarti Sesuai Dengan Judul Bab Satu Bab Dua Nah Kita Klik Lagi Hiding Satu Nah Sudah Secara Otomatis Kan Sudah Di Tengah Sudah Times New Roman Sudah Double Sudah Phone 14 Sudah Di Pengaturan Jadi Sudah Sangat Rapi Dan Sudah Ada Tanda Seperti Ini Sudah Sudah Benar Nah Untuk Ini Nah Ini Belum Rapi Oke Kita Edit Klik Just TV Atau Rata Kanan Kiri Nah Oke Yang Ini Juga Klik Just TV Rata Kanan Kiri Oke Nah Terus Disini Yogyakarta 18 April 2022 Penulis Lanjut Lagi Yang Ketiga Yaitu Bab Satu Atau Terkait Pendahuluan Nah Ini Juga Sama Kita Di Hiding Hiding Satu Ini Jika Tidak Hiding Satu Atau Normal Pasti Akan Kelihatan Seperti Ini Nah Terus Langsung Kita Klik Hiding Satu Oke Sudah Langsung Rapi Lanjut Lagi Nah Disini Ada Subjudul Yaitu Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah Nah Ini Merupakan Subjudul Kalau Ini Judul Kalau Yang Judul Ini Menggunakan Hiding Satu Ini Yang Saya Ningkari Hiding Satu Tapi Kalau Untuk Subjudul Kita Menggunakan Hiding Dua Ya Disebelahnya Persis Yang Hiding Satu Ini Disini Nah Kita Klik Klik Kanan Klik Modify Nah Disini Kan Ada Name Nah Name Itu Bebas Mau Diganti Menjadi Sub Sub Atau Hiding Dua Itu Bebas Nah Disini Saya Menuliskannya Hiding Dua Nah Untuk Style Nya Itu Normal Normal Tetap Ini Menggunakan Times New Roman Nah Kalau Untuk Judul Tadi 14 Sekarang Subjudul Berarti 12 Terus Tetap Sama Dibolt Ya Sudah Dibolt Terus Kita Pewarnaannya Juga Bukan Hitam Yang Ini Tapi Hitam Yang Ini Yang Di Atas Automatic Sudah Kelihatan Ya Disini Nah Kalau Tadi Judul Itu Kan Di Tengah Nah Posisinya Seperti Ini Nah Kalau Sub Sub Judul Disini Nah Yang Rata Ini Nah Tapi Kan Ini Masih Disini Nah Kita Bisa Dipepetkan Lagi Sampai Di Depan Ini Depan Following Di Depannya F Ini Dengan Cara Klik Tombol Ini Tombol Yang Anak Panah Kek Klik Nah Sudah Lurus Kan A Sudah Lurus Di Depan F Oke Nah Ini Bagaimana Kok Udah Ada Langsung A Nah Kita Klik Ini Tombol Format Klik Terus Cari Yang Numbering Nah Kita Cari Yang A Capital ABC Yang Capital Klik Langsung Klik Oke Oke Terus Klik Oke Lagi Nah Sudah Ada Anak Panahnya Seperti Ini Sudah Masuk Di Hiding 2 Nah Hiding 2 Sudah Nyala Berarti Tandanya Sudah Benar Di Pengaturannya Oke Ini Latar Belakangnya Nanti Ada Ada Bisa Sesuaikan Dengan Matinya Ada Ada Nah Ini Belum Rapi Ini Bojokannya Belum Rapi Ini Disini Dengan Just TV Atau Rata Kanan Kiri Oke Sudah Rapi Lanjut Lagi Yang Di Bawah Rumusan Masalah Nah Rumusan Masalah Ini Mbak Sengaja Normalkan Ya Biar Nanti Ada Ada Bisa Melihat Nah Ini Rumusan Masalah Sudah Saya Blok Kemudian Kita Klik Hiding 2 Klik Oke B Nya Langsung Muncul Ya Nah B Nya Sudah Muncul Oke Untuk Yang Rumusan Masalahnya Adik-adik Bisa Sesuaikan Ya Disini Kalau Saya Cuma 2 Tujuannya Itu Apa Dan Fungsinya Itu Apa Karena Di Makalah Saya Ini Fokusnya Itu Tentang Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Counseling Nanti Adik-adik Bisa Terkait Bermacam-macam Ataupun Bisa Terkait Dengan Satu Fokus Aja Bimbingan Counseling Juga Gak Apa Yang Penting Terkait Dengan Bimbingan Dan Counseling Lanjut Lagi Yang Ketiga Tujuan Penulisan Juga Sama Ya Ini Saya Coba Normalkan Lagi Nah Kan Belum Rapi Ya Nah Kita Klik Heading 2 Oke Sudah Sangat Rapi Sudah Terstruktur Ya APC Nya Juga Nah Bebtiga Juga Sama Kalau Judul Berarti Menggunakan Heading Satu Tinggal Dikerik Aja Dan Sama Nah Biasanya Kan Kalau Kalian Nulis Masih Kayak Gini Enter Nah Disini Masih Kosong Spacenya Banyak Sekali Ini Gak Bisa Dihapus Caranya Itu Seperti Tadi Kita Hapus Hapus Dulu Baru Di Keyboard Itu Klik Tombol Shift Enter Berbarengan Shift Enter Oke Sudah Bagus Kan Tidak Ada Spacenya Terus Ini Juga Ini Sama Ini Anak Anak Subab Atau Subab Anak Yang judul Nah Kita Jadi Menggunakan Yang Heading Heading Dua Nah Yang Ini Menggunakan Heading Heading Satu Oke Ini Untuk Isian Isian Bisa Kita Rapikan Ya Just TV Nanti Nanti Adik Adik Bisa Sesuaikan Oke Nanti Nanti Ini Bisa Ada Diselesaikan Sendirian Nanti Ya Secara Rapi Ya Terus Nah ini Tadi Kan Udah A Tujuan Bimbingan Dan Conseling Nah Sekarang Yang B Fungsi Bimbingan Dan Conseling Ini Seperti Biasa Saya Normalkan Dulu Terus Saya Coba Heading Dua Nah Sudah Rapi Sudah Dipocokan Sini Sesuai Kita Yang Sudah Atur Tadi Dia Modify Dan Sudah Bold Terus Udah Fontnya 12 Juga Nah Nanti Yang Isian Seperti Ini Bisa Kalian Rapikan Sendiri Untuk Di Cas TV Untuk Yang Segala Macam Lanjut Lagi Di Pub 3 Penutup Juga Sama Nah Jika Kita Nggak Nggak Diklik Shift Enter Maka Seperti Ini Masih Banyak Jarak Jadi Caranya Ini Hapus Dulu Baru Baru Diklik Shift Enter Di keyboard Shift Enter Oke Terus Jangan lupa Kita Hiding Satu Iya Sudah Ya Yang ini Juga Ini Karena Subab Atau Anak Dari Judul Berarti Kita Klik Hiding Dua Oke Jadi Setiap Kita Membuat Beb Dan Subab Jangan Lupa Kita Untuk Klik Hiding Satu Dan Hiding Dua Jangan Lupa Untuk Hiding Satu Ini Untuk Judul Untuk Cover Beber Beb Daftar Pustaka Nah Untuk Hiding Yang Dua Ini Untuk Subab Atau Anak Dari Judul Ini Oke Begitu Ya Paham Saran Juga Ini Sebaliknya Saran Ini Berarti Kita Gunakan Hiding Dua Nah Begitu Daftar Pustaka Daftar Pustaka Juga Sama Disini Saya Sudah Hiding Kan Hiding Satu Lanjut Lagi Nah Di Bagian Daftar Isi Bagaimana Sih Kok Ini Bisa Ya Daftar Isinya Rapi Udah Ada Titik Titik Nah Kita Disini Klik Tab Reference Oke Sudah Diklik Tab Reference Ini Nah Jika Sudah Kita Cari Yang Di Pocok Sebelah Kiri Sendiri Ada Nama Table Of Content Oke Kita Klik Klik Nah Disini Kan Ada Automatic Table 1 Automatic Table 2 Manual Table Kita Klik Yang Tengah Automatic Table 2 Klik Nah Sudah Rapi Kan Iya Ini Sudah Ada Semuanya Karena Kita Sudah Meng Hiding Tadi Di Awal Sudah Di Hiding Satu Sudah Diding 2 Maka Kelebihannya Di Daftar Pustaka Yang Disini Tab Preference Table Of Content Langsung Keluar Seperti Ini Nah Disini Masih ada Table Of Content Kita Hapus Nah Kan Ini Masih Judulnya Makalah Pengantar Sistem Informatika Ini Juga Bisa Kita Ganti Ganti Caranya Dihapus Kita ganti Dengan tulisan Cover Nah Sudah Oh Capital Cover Oke Bisa kita Lihat ya Ini Sudah ada Covernya Kata Pengantarnya Daftar Isi Bab Satu A Latar Belakang B Rumusan Masalah C Tujuan Nah Ini Sudah Sangat Rapi Titik-titiknya pun Sudah Dibuat Dari Sananya Sendiri Nah Karena Ini Masih Fontnya Itu Calibri Ini Masih 11 Juga Kita Build Dari Cover Hingga Ke Daftar Pustaka Kita Klik Disini Times New Roman Enter 12 Nah Nah Sudah Sangat Rapi Sudah Bisa Kita Lihat Oke Lalu Tadi Kan Mbak Lupa Belum Memberikan Langkah Langkah Untuk Penomerannya Oke Untuk Penomerannya Dimulai Dari Cover Nah Untuk Cover Disini Kita Tidak Memberikan Penomeran Kita Klik Dua Kali Klik Klik Nah Sampai Keluar Seperti Ini Oke Nah Nanti Disini Sudah Otomatis Header And Footer Oke Terus Kita Disini Page Klik Page Of Number Button Of Page Klik Yang Ini Ya Klik Klik Plain Number 2 Jadi Pertama Kita Klik Page Of Number Klik Terus Klik Bottom Of Page Terus Kita Klik Yang Plain Of Number Nah Nah Seperti Ini Oke Lanjut Lagi Tadi Kan Kita Ingat Kembali Bahwa Cover Itu Pasti Tidak Ada Tidak Ada Penomerannya Nah Bagaimana Cara Menghilangkan Penomeran Ini Padahal Tadi Kita Udah Klik Di Page Number Button Page Terus Klik Yang Ini Yang Plain Number 2 Yang Di Tengah Ini Ini Kan Pastinya Ada Yang Disini Terus Kita Yang Ini Nah Tapi Kita Ingat Kembali Bahwasannya Cover Itu Tidak Ada Penomerannya Nah Caranya Bagaimana Untuk Menghilangkan Ini Kita Klik Di Sini Terus Di Header And Footer Tab Di Atas Sini Di Bawahnya Ada Tulisan Different First Page Atau Halaman Yang Pertama Halaman Yang Pertama Itu Tidak Diberikan Penomeran Tinggal Kita Klik Saja Kita Centang Oke Tidak Ada Disini Nah Langsung Menghilangkan Kita Klik Lagi Sudah Menghilang Sedangkan Yang Di Bawahnya Yang Yang Di Bawah Sendiri Kita Lihat Nah Sedangkan Yang Di Bawah Sendiri Masih Ada Romawinya Nah Nah Tuh Ya Nah Ini Ada Romawinya Oke Lanjut Lagi Untuk Yang Sampai Apa Apa Ini Tadi Sampai Daftar Isi Kita Menggunakan Penulisannya Itu Penomerannya Itu Menggunakan I Romawi Nah Tadi kan Disini Dari Cover Sampai Daftar Isi Itu Pasti Headingnya Sama Ya Heading Section 1 Ini Juga Heading Section 2 Karena Sama Sama Romawi Nah Kalau Sama Romawi Pasti Atas Sini Dan Atas Sini Juga Sama Heading 1 Footer 1 Nah Maka Akan Berlanjut Seperti Ini Nah Tapi Di bab Satu Yang Pendahuluan Itu Kita Penomerannya Menggunakan Nomor Nomor Yang Biasa Yang Angka 1 2 3 Nah Ini Kita Bedakan Footer 1 Heading 2 2 Caranya Itu Bagaimana Nah Ini Mbah Hapus Ya Ini Mbah Hapus Terus Klik Page of Number Seperti Tadi Biasa Bottom Of Page Plain Number 2 Yang Ini Klik Ya Klik Sorry Nah Ini Kenapa Mbah Udah Langsung Angka 1 Karena Disini Mbah Udah Atur Nah Adek-adek Di Block Klik Kanan Format Page Number Ini Bagi Adek-adek Yang Belum Langsung Nomor 1 Ini Bisa Di Format Page Number Terus Pilih Yang Ini Nah Yang Di Atas Nomor 1 2 3 Terus Biasa Start Start Of 1 Oke Nah Nah Tuh Langsung Kan Nomor 2 Nomor 3 Dan Seterusnya Sampai Di Bawah Nah Sampai Nomor Nomor Sampai Nomor D 8 Nah Ini Bagaimana Sih Tadi Yang Bagaimana Ya Yang Bagian Ini Kenapa Ini bisa Sectionnya Footer nya Itu 1 Tapi Ini Header Section Footer nya Itu 2 Nah Caranya Disini Di Header And Footer Ini Kan Ada Previous Next Sama Link To Previous Nah Kalau Ini Kalau Kalian Mau Mengaktifkan Caranya Itu Adalah Klik Sini Oke Kita Klik Link To Previous Nah Udah Langsung 1 2 Seperti Ini Tapi Jika Kita Tidak Klik Link To Previous Itu Jadi Klik Link To Previous Disini Saya Sudah Diklik Link To Previous Jadi Keluarnya Seperti Ini Oke Begitu Ya Lanjut Lagi Yang Di Bagian Daftar Pustaka Oke Untuk Penggunaan Daftar Pustaka Ini Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Mendeley Aplikasi Mendeley Itu Apa Adek-adek Bisa Mencarinya Di Internet Ya Bisa Mencari Di Nah Kalian Bisa Mendownload Aplikasi Mendeley Tersebut Di Internet Nanti Saya Akan Cantumkan Link Untuk Mendownload Mendeley Di Google Castrum Saya Akan Taruh Link Di Di Nanti Mungkin Ada Adek Bisa Mendownload Kalau Error Mencari Link Yang Lain Jadi Carinya Mendeley Yang Seperti Ini Mendeley Untuk Desktop Ini Yang Saya Nenggar Mendeley Untuk Desktop Jadi Mendeley Ini Berguna Untuk Tata Penulisan Sehingga Langsung Rapi Seperti Ini Tapi Ini Belum Rapi Belum Saya Rapikan Belum Saya Masukkan Kedalam Mendeley Oke Jadi Sekarang Saya Klik Dulu Mendeley Ini Sudah Saya Buka Nah Nanti Ini Karena Saya Sudah Mendaftar Jadinya Saya Tinggal Seek In Disini Nah Nanti Ada Bisa Untuk Mendownload Terlebih dahulu Terus Tinggal Langsung Klik Oke 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 Next 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 Hingga Nanti Terinstall Jika Sudah Terinstall Disitu Nanti Ada Bisa Mendaftarnya Ya Bisa Mendaftar Atau Register Ini Dengan Menggunakan Email Webmail Dari UAD Sama Password Dari Webmail UAD Tersebut Apa Biar Nanti Tidak Lupa Ya Nah Disini Saya Menggunakan Webmail Saya Sendiri Faizatun 18 Webmail UAD AC ID Oke Password Nah Terus Kalian Klik Stay Signet Ini Karena Saya Sudah Mendaftar Jadi Saya Tinggal Masuk Jika Adik-adik Belum Mendaftar Silahkan Klik Register Oke Nah Coba Saya Klik Register Terima kasih aduh mohon maaf ya ini sepertinya sinyal saya mungkin lagi lola intinya seperti itu ya langkah-langkahnya nanti bagi adik-adik semuanya yang belum mempunyai akun main delay nanti bisa untuk register terlebih dahulu oke disini saya sudah masukkan webmail saya ya sama kata sandi saya udah dicentang juga stay signet in kita klik yang disini kita tunggu sabar ini mungkin sinyal saya yang lola ya oke ditunggu masih proses nah sudah terbuka sudah terbuka ya seperti ini ya kita klik close ini silang lagi saya besarkan oke ini tampilannya seperti ini ini jelas-jelas di pocok kiri atas main delay desktop ya disini sudah ada akun saya Faisatun ini di pocok kanan main delay nya Faisatun nah bagaimana sih caranya untuk menambahkan jurnal yang sudah kita download tadi di google schooler biar bisa masuk daftar pustakanya secara rapi seperti ini nah jadi tadi ya materi yang sudah kita cari di internet ataupun di google schooler pdf nya kita download yang terkait dengan materi-materi ini kita simpan rapi-rapi dan baik-baik agar nanti pdf nya bisa kita masukkan ke dalam main delay tersebut main delay ini ya nah ini yang materi ini materi ini saya ambil dari jurnal ya ini saya materinya ambil dari jurnal semuanya materi ini atau kait tujuan seperti itu nah saya akan tambahkan tambahkan file pdf yang sudah saya download dengan cara klik ini ini ada add ya di pocok sini bawahnya file ada tulisan add nah kita klik oke akan muncul tampilan seperti ini tadi adik-adik mendownloadnya file nya ditaruh di mana nah kalau saya taruh di download jadi gampang ya nah pengertian pk oke saya klik terus open oke ditunggu oke sudah masuk ya disini ya ini yang bagian ini pengertian pk pengertian pk nah disini juga sudah sudah terlihat disini judulnya itu pengertian pk penulisnya ada angel ada tahunnya ini 2014 nah abstraknya ini nah abstraknya sudah ada juga nah sudah masuk ya nah saya juga memasukkan lagi satu lagi saya memasukkan yang bebas ya contohnya ya biar ada di paham lagi sekali lagi nah saya klik lagi pdf nya saya materi saya klik open kita tunggu nah nah sudah ya ini manajemen bimbingan dan konseling berbasis kemendik nah ini ini materi yang saya cari juga untuk terkait makalah disini tadi saya menggunakan materi ini pdf ini nah disini sudah ada judulnya judulnya manajemen bimbingan dan konseling author itu penulisnya Esa Meroni terus jurnal jurnal konseling tahunnya 2015 volume abstraknya sudah ada semuanya di disini oke kita lanjut lagi kembali lagi ke word bagian daftar pustaka nah di bagian daftar pustaka ini bisa adik-adik klik tab reference ya tab reference nah disini dibawahnya reference langsung disini sudah sudah masuk sekalian mendeleynya di word ya sudah tercantum ini ini sudah ada tulisan open mendeley insert citation insert bibliography nah disini jadi jika kalian sudah berhasil mendaftarkan akun kalian di mendeley sehingga muncul tampilan seperti ini otomatis juga aplikasinya akan terpasang di microsoft word jadi seperti ini nah ya oke sudah nah tadi kan sudah saya masukkan ya dua jurnal ini tadi yang pertama pengertian BK dan yang kedua ini adalah manajemen bimbingan dan counseling kita lanjutkan kembali sebelumnya tadi ada yang terlewat biasanya itu adik-adik jika akan berganti halaman pastinya kata pengantar ini kalian pasti ngeklik tombol enter ya atau klik enter di keyboard betul tidak caranya seperti ini klik enter nah pasti kayak gini kan nah sebenarnya ada cara yang lebih praktis lagi cara yang lebih mudah lagi ada pengaturan di tab layout ya di bagian ini break nah caranya bagaimana kita hapus dulu kemudian sudah disini ya posisinya terus kita ke break terus kita ini pilih yang di atas sendiri page oke jadi langsung sudah sudah kebawah nah terus bisa kita lihat juga disini nah header sama footer nya itu masih 1 1 jadinya nanti jika akan penomeran halaman itu akan sama terus nah seperti ini contohnya romawi 2 romawi 3 nah itu karena header sama footer nya itu masih sama 1 1 sedangkan jika kita mengkliknya dengan cara footer ya misal kita dengan cara yang ini aduh maaf nah jika kita disini kliknya itu dengan next page nah pasti disini header dan footer nya itu sudah berubah nah ini 1 dan 2 ya 1 dan 2 nah maka dari itu nanti bisa berpengaruh untuk penomeran halamannya disini itu nanti berbeda nah ini biasanya digunakan apabila transisi dari angka romawi ya menuju ke angka yang biasa nah kan ini ada nomor 1 halaman 1 sama halaman romawi 2 nah itu berarti saat menuliskan debuff satu pendahuluan ini menggunakannya itu adalah next page ya karena agar si halamannya itu atas dan bawah header footer nya itu 1 2 tapi jika halamannya itu masih sama atau misal ini ya misal ini 2 di atasnya lagi 1 nah itu berarti menggunakan yang page begitu begitu ya oke kita kembali lagi ya ke microsoft word ini di bagian daftar pustaka nah jadi dengan adanya mendeley tersebut tadi untuk kutipan jurnal itu bisa langsung rapi tertata dengan sempurna di microsoft word menggunakan mendeley jadi posisinya itu yang pertama tadi yang seperti saya katakan ya jadi kita masukkan dulu word pdf terkait materi kita yang sudah kita download dengan klik itu tadi ya klik add ya add yang disini ini ya nah nanti disini akan akan keluar terus untuk yang di word ini nanti jika kita sudah mendaftar dengan benar sesuai dengan prosedur sudah punya akun mendeley kita pastinya nanti di microsoft word nya di tab reference di bawahnya reference ini langsung terdapat tulisan open mendeley insert bibliografi insert citation ya jadi disini sudah terpasang jika DAD pendaftarnya dengan baik sesuai dengan langkah dan prosedur pasti disini sudah langsung tercantum nah jangan lupa juga kita untuk style nya ini ada style ya klik yang apa apa itu artinya americation psikological association 7 tahun edisi klik yang ini ini kan ada yang banyak ya tapi klik yang 7 tahun di klik oke nah selain untuk daftar pustaka jadi mendeley itu bisa juga digunakan untuk kutipan kutipan ya kutipan kutipan yang lain itu seperti apa nah saya contohkan yang di bab pertama eh bab dua nah disini disini kan secara umum bahwa bimbingan counseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal nah ini merupakan kutipan dari orang lain bukan kutipan dari saya nah caranya bagaimana caranya untuk mengkutip kata-kata ini punya orang lain itu pertama klik sini di bawah sini terus kita klik insert citation ya pastikan terlebih dahulu bahwa materi yang ini pdf-nya sudah dimasukkan ke dalam ke dalam sini nah sudah kita masukkan nah karena ini saya sudah masukkan ya pengertian pk ini sudah saya masukkan dan ini juga terkait dengan pengertian pengertian bimbingan counseling nah di belakang sini saya klik terus insert citation ini klik yang ini insert citation oke nah keluar seperti ini ya muncul kalian sudah muncul jika sudah muncul ini di sini dihapus dicari tadi saya judulnya adalah pengertian bk nah ini sudah ada dua ya karena saya sudah banyak memasukkan file pdf ke dalam mendeley jadi keluar semua nah disini yang saya masukkan sudah dengan judul ini susu dengan materi ini yaitu adalah pengertian pk kita klik oke sudah masuk ya ini angel 2014 jadi yang mengatakan bimbingan counseling adalah membantu individu adalah si angel angel ini membuat pdf-nya tahun 2014 oke kita klik oke nah oke sudah langsung seperti ini ya jika kita klik nah langsung otomatis seperti di blog karena ini sudah sudah masuk sudah masuk di mendeley coba yang lain ya kita perumpamaan yang ini yang ini disini tujuan dari bimbingan counseling adalah supaya setiap siswa berkembang sejauh mungkin nah materi ini saya dapatkan dari pdf yang sudah saya masukkan ke dalam mendeley ini management bimbingan counseling nah disini materinya sudah ada disini seperti tadi lagi caranya klik di belakangnya kita klik insert citation oke keluar seperti ini ya kita ingat-ingat kembali judul ya judulnya tadi itu apa di mendeley kalau saya management oke klik management nah siapa penulisnya disini zamroni nah jadi yang nulis tujuan dari bimbingan counseling itu adalah zamroni 2015 kita klik oke oke keluar lagi ya kita klik coba klik nah sudah langsung otomatis seperti di blog padahal cuma satu kali biasanya kan kalau blog itu harus ditarik ya harus ditarik seperti ini ya nah harus ditarik tapi ini langsung klik satu kali saja sudah seperti di blog tandanya sudah sudah masuk di mendeley dan sudah benar nah ini cara pengkutipan secara praktis sistematis di mendeley oke nah ini ya salah satu fungsi dari mendeley adalah untuk memudahkan kita untuk mengkutip perkataan dari orang lain dan lanjut lagi untuk memudahkan kita dalam penulisan daftar pustaka dengan rapi oke daftar pustaka disini saya masih kosong ya tadi saya hapus kembali sebagai praktek nah disini file jangan lupa ya filenya semuanya sudah dimasukkan kesini ya di mendeley semuanya sudah dimasukkan nyata kaiti materi-materi lalu tadi kita sudah insert citation juga nah sekarang sudah diatur juga ya american psikological association yang 7 tahun edition nah sekarang untuk daftar pustaka kita klik yang ini insert bibliography nah kalau untuk pengutipan nama orang tadi kita menggunakan insert citation jika untuk daftar pustaka kita menggunakan insert bibliography kita klik nah ini sudah sangat rapi dan sangat betul sekali tadi saya menggunakannya punya angel 2014 pengertian pk ya dan saya juga menggunakan punyanya zamroni 2015 tentang manajemen pimpinan dan counseling nah jadi seperti itu ya sudah sangat rapi ini sudah jika jika lebih dari satu kata pasti ini dibawahnya akan lurus lurus seperti ini ini sudah sangat diatur bagus dan rapi oleh sistem mandelai itu sendiri yang sudah terpasang di microsoft word begitu ya adik-adik semuanya semoga materi pada pertemuan ke-6 ini bermanfaat nanti jika adik-adik ada kebingungan ataupun menemui kesulitan silahkan tanyakan ke asisten dosen masing-masing yang ada di kelas atau mungkin bisa langsung nanti pecek ke saya langsung ya saya Faisa nah begitu ya jadi nanti tidak kesulitan tidak usah malu-malu saja langsung ditanyakan begitu nanti akan saya lampirkan juga untuk link pendownloadan main delay-nya sama tutorial ini saya juga akan berikan di Google classroom terima kasih selamat pengerjakan tugas yang nanti akan di share oleh asisten dosen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati